Itu Kalirex bakal nge-revive satu Pokemon yang ada di alam kubur ya Oke ini kan mati nih si Electabushnya nih Kalian lihat cok, Electabushnya itu disummon sama si Kalirex ke Oke cok, kembali lagi di channel Lampas Ngeming, channel free playeran aja menampungannya untuk keampasan Oke sekarang kita ada di akunnya si Mak Kauhijau ya Mak Kauhijau Ini orang Malaysia ya, ini player Malaysia Dia ada di server Blue Merger nih Blue Merger, aku lupa tadi mungkin server 900an ya VIP 12 ya, VIP 12, level 79, CPnya 1,2 juta Ya disini dia udah main hampir 4 bulan ya Udah main hampir 4 bulan cok, 117 hari Untuk di ranking, dia ada di ranking 1 dong ya Dia ada di ranking 1, collectionnya ranking 1, union ranking 1, indigo ranking 1, stage-nya ada di ranking 1 cok Ranking 1 semua, untuk musuh-musuhnya VIP, oh sama ya VIP 12, VIP 8, oh cuman 1 doang cok yang musuhnya VIP 12 itu doang ya Tapi, oh disini dia pakenya tim Grace cok ya Pakainya tim Grace cok, shame-in sama Zarude coba Shame-in sama Zarude Kalau dia ini lebih masuk akal ya Dia pake Kalirex, Lunala, Giratina Jadi dia pake 3 ghost Cuman Giratinanya itu mungkin nanti harus diganti ke ini ya, Hupa Oh, dia udah ada Hupa juga, tapi Giratinanya udah bintang 5 Ini masalahnya Lunalanya masih bintang 4 ya Harusnya Lunalanya dibintang 8-in Harusnya ya, Lunalanya dibintang 8-in, kalau aku jadi dia ya, aku pasti udah ngelakuin ini cok Shaini Mega Galade, aku pindah ke Lunala, udah jelas ya Aku bakal ngelakuin ini cok ya Ini, ini apa ya, kalau menurutku ini bang, nah tinggal nungguin ini, Honor Coin sama Aether Foundation Nah, Honor Coin sama Aether Foundation itu bisa kamu tarik dari sini nih Ya, nah ini kan ada Aether Foundation nih Ini kalau misalkan kamu tarik 50 diamon, ini nanti bakalan banyak gitu Sama Honor Coin ya, Honor Coin itu, nah ini Honor Coin Jadi, yang Inscribe ini sama ini, itu kamu reset aja bang Kamu reset dari sini ya, yang level down ini Kamu reset, terus yang ini juga kamu reset Udah, habis itu nanti tinggal transfer dari Shiny Mega Galade itu ke Lunala Kenapa ya? Karena Lunalanya biar bisa nge-revive Kalirexnya bang ya Karena Lunala juga bagus gitu, salah satu Pokemon yang bagus Ya, ini bisa di start transfer yang permanen Yang permanen, oh ya, yang permanen nggak ada ya Oke, yang temporari aja lah nggak apa-apa Yang sementara ya, nanti bisa di-cancel lagi Kalau menurutku gitu bang, karena mending Lunalanya itu yang bintang 8 ketimbang si Shiny Mega Galade Walaupun sekarang dia tetap ada di ranking 1 ya, dia udah ada di ranking 1 gitu Oke, 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 kita coba lawan si ranking 2-nya ya guys ya Ranking 2-nya tadi si ini ya, eh, eh, Extrosa bukan sih? Bentar kita lihat Iya, bener, ranking 2-nya Extrosa dan kalau kalian lihat cok, CP-nya ya jauh banget ya 1,2 juta sama 800 ribu Si Extrosa itu kayaknya nggak bisa main deh ini Oke, kita coba lihat ini Kalirex bintang 11 ya Nanti abis itu kita review sekalian Ini kita coba battle dulu cok ya Nanti terus aku jelasin bintang 11 itu apa aja sih ya Apa aja keunggulannya cok Itu ya, jelas speed-nya menang duluan cok ya Setelah skill 2, si Kalirex Ghost Rider ini bakalan sembunyi ya Itu bintang 4, ee, bintang 4 pun juga bakalan sembunyi Oke, walaupun itu Shiny Mega Galade-nya Itu lumayan ngebantu ya Karena bintang 8 dia pasti bisa ngetank di depan Tapi kalau Lunalanya bintang 8, menurutku itu lebih worth gitu Karena nanti udah masuk tim Ghost lah ya jadinya ya Lunala bintang 8 itu bisa nge-revive Kalirex Jadi walaupun di server dia kan udah paling GG lah ya Udah bisa dibilang di servernya dia pasti paling bagus lah Paling GG Nah, tapi kalau misalkan nanti cross server ya Entah itu untuk PVP Global Indigo Atau PVP real time ya, PVP real time itu bisa dipake Lunala sama si Kalirex bintang 11 sama Lunala bintang 8 ya Itu masih bisa dipake Udah ini jelas menang banget ya Ini udah jelas menang banget cok Oke, jadi saranku di transfer aja bang ya Lunalanya di transfer ke si Shiny Mega Galade Oke, itu aja sih ya Itu aja cok Kalau mau masukin Hupa Yang gantiin si siapa ya Gantiin si Dian Si mungkin tapi Hupa ya Nggak terlalu ini juga ya Hupanya ini Kostumnya Bentar Ini udah di evolve kan Ini kalau mau ganti ke si Hupa kecil nih ya Kalau mau dimasukin ke line up Harus Ini bang Harus unlock ini Kamu harus buy kostum nih Beli kostum yang Hupa kecil Ini harganya 998 diamon Kamu beli Biar jadi ghost Nah, nanti kalau udah jadi ghost Masukin line up Gantiin si Dian C Karena Dian C nya cuman bintang 6 Kayak buat apa ya Dian C bintang 6 kan Itu Itu sih Menurutku Atau ganti Shiny Mega Galade juga nggak apa-apa Ya, karena kan Dian C Ada Shiny Mega Gardevoir ya Jadi nge-combo gitu Nanti Shiny Mega Galade nya Nggak usah dipakai Terus pake Hupa aja Bang Oke, setelah Tapi setelah di transfer ya Setelah di transfer yang temporary ini Jadi pokoknya di transfer dulu Ini ke si Lunala kan Di transfer Abis itu Nanti Shiny Mega Galade Nggak usah dipakai Yang dipakai itu Hupa Tapi Hupanya dibeliin skin Yang Hupa kecil Biar dia jadi ghost Kalau ini kan Dia psychic dark ya Psychic sama dark Nah, tapi kalau kamu udah beli yang ini Kostum yang ini Harganya 1000 diamon Ini kamu bakalan jadi ghost Hupanya bakal jadi tipe ghost Oke, soalnya dia udah bintang 5 juga kan Nanti kan Shiny Mega Galade nya Kalau udah di transfer ke Lunala Jadi bintang 4 Oke, mending pake si Hupanya aja Oke, itu ya Bang ya Saranku kayak gitu Sekarang kita coba Review si Kalirex nya ya Kalirex bintang 11 Efeknya apa aja Oke Ini untuk Kalirex bintang 6 Itu ketika dia attack Dia bakalan penetration damage Terus bakal ngasih Little spirit Satu ya Satu little spirit It's on activity during still Will become nether assault effect Nether assault itu Sehingga shield and obstacle Oke Ketika bintang 6 Dia bisa ignore defense Oke Terus ketika bintang 8 Bintang 8 nya Efeknya adalah Permanent vacancy appear on the field Randomly summon a dead puppet Oke Dia bisa nge-summon puppet Nge-summon puppet Oke Untuk efek dari bintang 11 nya Setelah ultimate Dia bakal ngasih Starfall Terus ngasih Soul withdrawal Soul withdrawal itu Ini ya Yang Nari Ini cok Nari arwah musuh Terus dia bakal ngasih 200 damage Ketika Soul nya itu Hilang Ya Soul nya bakalan Meledak Wah Malah ngebak cok Oke Terus Kita coba Di mana ya Kita coba Di nightmare Kita coba Di nightmare Lawan Si Gudra Eh kok Gudra Selemens Oke Kita coba Pakai kalirex Bintang 11 Terus Pokemon yang Bakalan mati Ini kita bawa Ghost Bawa 1 2 Bawa 2 Ghost Terus kita bawa Pokemon yang beneran Bisa mati Biar nanti Disummon Jadi efek Bintang 8 nya Itu keliatan Oke ini ya Kita coba Kayak gini Nanti efek Bintang 8 nya Itu keliatan Efek Bintang 8 nya Itu dia bakal Ngasih Dead Puppet Efek Bintang 8 Efek Bintang 11 Itu soul Withdraw Itu bisa Meledak Cok Oke ini Aku jelasin Sekalian Oke itu ya Dia bisa langsung Jalan 3 kali ya Kalau ada Pokemon yang mati Tadi kan Pokemon Pokemon nya sendiri Pokemon kita matikan ya Kalau Pokemon kita mati Si Kalirex itu juga bisa jalan Si Kalirex juga bisa jalan Oke sekarang kita coba pakai skill 2 Kita coba lihat Kalau ada Pokemon musuh yang mati Itu Pokemon nya bakal dihidupin di barisan depan ini Barisan depan kita kan kosong ya Ketika ada barisan atau spot yang kosong Itu Kalirex bakal Nge-revive 1 Pokemon yang ada di alam kubur ya Oke ini kan mati nih Si Electabuse nya Kalian lihat Cok Electabuse nya itu disummon Sama si Kalirex Ke line up kita Dia jadi Jadi semacam tank lah ya Di line up kita Nah si Electabuse ini Dia mewarisi 100% Statusnya si Kalirex ya Jadi defense nya itu Setara sama Kalirex Nah setelah dia jalan Itu dia bakalan Hilang Setelah dia jalan 2 kali ya Setelah dia jalan 2 kali Dia bakalan hilang Oke nah Kalau ultimate nya Itu nanti Soul withdrawal Nanti kita tes di Berikutnya aja deh ya Kita tes di Berikutnya aja Biar gak langsung mati Ini kayaknya kalau Kita ultimate Langsung mati gitu Pokemon nya Oke skill 2 aja Nice Skill 2 aja mati ya Gimana ulti ya Tuh ya Kalian lihat coq Ada little spirit ya Kayak di cinda kuil Itu ada yang muter-muter Itu efek dari bintang 6 nya Efek dari bintang 6 nya Ketika dia aktif attack Atau menyerang Dia bakalan ngasih little spirit Nah little spirit ini Kalau misalkan Dia balik ke si Kalirex ya Si arwahnya itu Kalau balik ke Kalirex Kalirex nya bakal dapet rage Atau bakal dapet ultimate Ya jadi Kalirex ini Termasuk salah satu Pokemon Yang cepet ulti ya Oke nah ini kan Mati ya Pokemon nya mati Little spirit nya tadi Balik coq ya Arwahnya tadi balik Balik si ke Kalirex nya Tapi karena kita udah full ya Ultimate kita udah full Jadi gak keliatan efeknya Tuh ya Si Kalirex itu selalu ngasih Little spirit coq Ini di cutter P Sekarang ada kayak yang muter-muter Itu kan Nah terus dia kena Dead link juga ya Bukan dead link Ini soul link Namanya soul link Jadi kalau si Giratina nya kena demek Demeknya itu bakal Ditransfer si cutter P Ini ya kayak ada awan-awannya Di bawahnya kayak ada Asap-asapnya itu si cutter P Kalau si Giratina Kita kena demek Itu demeknya bakal Balik ke si cutter P Oke nah ini kita coba Ini efek dari bintang Sebelasnya si Kalirex ya Efek bintang sebelasnya Dia bakal narik Apa namanya Arwah musuhnya Terus abis itu Ketika arwahnya itu Abis dia bakalan meledak Kita coba ultimate Sini deh Oke nah ini ya Kalian lihat coq Si Geodude itu kayak Ditarik arwahnya ya Ini ada dua Geodude yang Ijo Geodude yang ijo Itu arwahnya Geodude Nah terus selain itu Dia bakal ngasih Empat spirit Little spirit ya Ini kalian lihat coq Pokemon nya semua Kena little spirit Ketika dia little spiritnya Balik nanti Ultimate nya si Kalirex Langsung full Oke kita coba ya Kita coba Terus ini Geodude nya Arwahnya Geodude Kalau dia meledak Dia bakal ngedemak Ke semua Pokemon musuh Oke ini kita lihat Arwahnya ini meledak gak Oh belum belum Nanti di round selanjutnya Kalian lihat coq Little spiritnya Pokemon tadi ya Itu balik semua ya Tadi kan ada empat Pokemon yang kena Little spirit itu Balik semua si ke Kalirex Dan Kalirex nya Langsung dapet Ini coq Rage nya langsung Setengah lebih ya Langsung setengah lebih Padahal di round 1 Dia ulti Round 2 itu Udah hampir full lagi Rage nya Oke kita coba Serang yang Bawah aja deh ya Aku pengen ngeliat Ini arwah Geodude nya Itu meledak coq Dan dia bakalan ngedemak Nah skill 2 nya Bisa ngasih Soling ya Oke sekalian still Jadi yang keserang ini Pasti si Giratina Oke itu kalian Nah itu coq ya Ketika arwahnya meledak Dia ngedemak Walaupun damage nya itu Gak gede gede banget ya Damage nya Gak gede Damage nya itu Cuman setara Dari 200% P attack sama SP attack nya Si Kalirex coq Oke itu ya Itu untuk efeknya Kalirex bintang 11 Bintang 6 itu Ngasih little spirit Biar rage nya itu cepet Bintang 8 itu Dia bisa nge summon Pokemon dari Dari ini ya Dari alam arwah Cok ya Pokemon-pokemon yang mati Bisa disummon Terus abis itu Bintang 11 nya Dia bisa ngeledakin Arwah yang dia tarik Oke itu coq Gimana menurut kalian Cok Kalirex Bintang 11 Coba komen di bawah Oke nah Sarannya kayak gitu ya bang Bang Mak kau hijau ya Sarannya Transfer si shiny Mega Galade Ke Lunala Oke abis itu Si beli skin nya Si Hupa ya Beli skin nya Hupa yang kecil Ini harganya seribu diamond Terus abis itu Pakai Hupa yang kecil aja nanti Skin nya yang kecilnya dipakai Biar Hupanya jadi ghost Terus Hupanya dimasukin ke line up Menggantiin si shiny Mega Galade ya Shiny Mega Galade nanti jadi Hupa Terus untuk posisinya Nanti Dian si di depan Hupa di belakang Atau Hupa di depan juga Gak apa-apa ya bang Hupa di depan gak apa-apa Tapi kalau Hupa di depan Nanti Hupanya Dikasih Left over apple Hupanya nanti dikasih Left over apple Ini yang Kalau enggak Kalau cuma punya satu Left over apple Kasih ke Lunala aja Kalau enggak Dibagi aja bang ya Dibagi aja Itu harusnya Gak tau berapa ya Kita coba lihat Left over apple nya Kalau kita reset Nah ini kan ada Left over apple lagi Nah nanti Left over apple nya Itu kamu revive Terus kamu pakein Satu ke Hupa Satu kamu pakein Ke si Lunala Gitu ya bang ya Oke 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 Udah saranku Itu aja Kalau untuk Buil nya ya Untuk run dan lain-lainnya Aku lihat tadi Udah bener Kayak misalkan Kalirex itu Ini difokusin ke Ini gak apa-apa kok bang Difokusin ke DPS aja gitu Jadi ini dikasih Punch gitu Gak apa-apa Ya diganti punch Tapi karena itu merah Dipakein ke Kalirex Ya gak apa-apa Oke nah nanti Ininya si Oh gini aja bang Ini Ini remove Bentar Coba kita remove Kita pindah ke si Kalirex ya Bisa atau gak Ya Enggak ya Enggak co Ini sama ternyata Ini kan udah 5 3 6 Ini 3 Ini 6 Oh cuman ada 1 Doang Gak bisa Gak bisa Nah nanti Ini Chipnya si Galade ya Chipnya si Run Run sorry Runnya si Galade ini Kamu pindah ke Si Lunala aja bang ya Kamu pindah ke si Lunala Hupa pake seadanya aja Udah Hupa pake seadanya Hupa itu gunanya nanti Kalo mati biar dia bisa Ngesegel musuhnya aja Nah kayak gitu aja bang ya Saranku itu aja Yang lainnya ini udah Boilnya udah bener lah ya Udah bener Nanti nunggu Masih nunggu chipnya Ke buka Oke dia SP attack Ini udah bener ya Ini untuk runenya Eh apa Ininya juga udah bener Pakainya Fire storage device Oke itu aja ya bang ya Aku cukupin sampai sini Kalo kalian suka dengan video Klik like share Kalo kalian suka dengan game Jangan lupa subscribe Thanks for watching See you next video Salam opos gaming Bye La 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 Wadisipa